Selasa 13 Agustus 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskwa, Rusia. Dalam pertemuan itu, Putin mengatakan kepada Abbas bahwa Moskwa prihatin atas tewasnya warga sipil di Gaza. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian yang langgeng, dapat diandalkan, dan stabil dalam konflik Palestina-Israel, adalah dengan mengimplementasikan semua resolusi PBB dan pembentukan negara Palestina yang utuh. Di sisi lain, Mahmud Abbas merespon sangat pernyataan Putin, dan menyatakan bahwa Rusia adalah satu-satunya sahabat terkasih rakyat Palestina. Kedua pemimpin tersebut kemudian membicarakan mengenai serangan akhir pekan lalu yang terjadi di sebuah gedung sekolah di Gaza dan menewaskan sedikitnya 93 orang termasuk 11 anak-anak. Selama bertahun-tahun, Moskwa berusaha menyeimbangkan hubungan dengan semua pemain utama di Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina. Namun, sejak perang Israel-Hamas dan serangan Rusia ke Ukraina terjadi, Putin semakin mendekatkan diri dengan musuh-musuh Israel, termasuk Hamas dan Iran. Sementara itu, serangan militer Israel di Gaza dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 39.929 warga. Rusia sendiri telah berulang kali mengkritik tanggapan Israel terhadap serangan 7 Oktober lalu dan menyerukan agar Israel menahan diri dalam konflik Israel-Palestina itu.